Damai sejahtera untuk kita semua para Romo, para Suster, Bapak Ibu, Saudara, Saudari, Orang Muda Pada saat ini dengan tema Pekan Doa Sedunia untuk Kesatuan Umat Kristiani Dan kamu Bethlehem bukanlah yang terkecil yang diambil dari Injil Mateus bab 2 ayat 6 Meskipun kecil dan menderita kami tidak kekurangan apa-apa Dari kota kecil Bethlehem lahirlah seorang juru selamat yang telah datang di tengah-tengah kita Melalui kehadiran seorang gadis desa yang sangat sederhana adalah Maria Bunda kita Seorang Raja Agung yang turun dari surga ditampilkan dalam sosok yang lemah, tak berdaya, dan yang memerlukan bantuan Saudara-saudariku yang terkasih Allah mau hadir dan berjalan bersama kita Yang kesederhanaan dalam hidup kita Dalam peristiwa Natal Tuhan telah menyatakan diri dan sekaligus menyembunyikan keagungannya Dalam sosok, bayi miskin, dan dipalungan Hanya orang-orang kecil dan rendah hati Seperti para gembala Lebih dulu menjumpai dia Para gembala Bethlehem ini mewakili orang kecil dan rendah hati Dalam iman dari kalangan umat Israel Di tengah situasi kita sekarang ini Di mana bangsa kita mengalami keadaan yang sulit Seperti pandemi yang belum hilang Juga situasi politik yang sangat kuat Dan banyak merugikan orang-orang kecil yang tak berdaya Lewat kelahiran Sang Juru Selamat Bagaimana perang kita sebagai pengikut Kristus? Saudara-saudariku Menjadi pengikut Kristus kita harus mampu Mengalahkan hidup yang tidak kepastian Egoisme Ketidakadilan Dan kita sebagai orang Kristen Tidak perlu takut dan cemas Sang gembala berjalan bersama kita Dan di dalam Kristus kita menemukan model kerendahan hati Dan dari Tuhan kita mendengarkan panggilan Untuk mengatasi seluruh pergumulan yang kita alami dalam kehidupan ini Saudara-saudariku yang terkasih Marilah kita berdoa Berpegang tegulah pada Tuhan Muliakanlah namanya lewat kata dan perbuatan kita Dan iman kita kalau punya arti Kalau iman kita itu kita wujud nyatakan dalam kehidupan harian kita Orang-orang di sekitar kita pun Sungguh merasakan dampak positif dari iman kita Kita juga mohon kepada Bunda Maria Untuk mendoakan kita Agar kita selalu sadar Untuk tetap bertanggung Bergantung pada Tuhan Tetap mampu wujud nyatakan iman kita Dalam setiap gerak-gerik hidup kita Dan tetap berusaha untuk membahagiakan Serta selamatkan sesama atas dasar kasih Amin Terima kasih telah menonton